Halo Kak Rachel, jadi sebelum kita membahas jauh perihal obesity, banyak masyarakat sebenarnya yang belum mengerti perbedaan kegemukan dan obesitas. Kak Rachel tolong dijelaskan dong. Boleh, boleh. Nah buat bedanya daripada berat badan dan obesitas itu contohnya ya buat adult itu kita kan bacanya dari BMI. Nah BMI kan itu body mass index. Nah kalau itu kita pakai buat anak kecil atau anak yang masih tubuh itu jadinya inaccurate dan soalnya anaknya masih tubuh itu gantinya setiap hari gitu loh. Jadinya buat anak itu kita pakainya Height and Weight Graph. Apa saja sih Kak penyebab utama kelebihan berat badan atau katakanlah obesitas? Jadinya a good reason kenapa anaknya bisa overweight atau obese itu karena you know factor is genetics, ya kan? Nomor satu genetics. Faktor genetics. Oh faktor genetics. Iya. So kalau mama dan papa atau oma, opa gitu semua ada overweight or obese, anaknya itu likely to be overweight dan obese juga kan? Dan emang ada genetic factor di dalam kita bikin hormon kita beda. Terima kasih telah menonton!